Oke, Assalamualaikum Wr. Wb Selamat berjumpa kembali ya Dan saya Avaiz di channel yang berbahagia ini Sahabat-sahabat sekalian Kali ini saya bicara tentang Jasa kirim ninja ya Saya baru ngalamin ya Baru juga Orangnya datang marah-marah lah Gampangnya begitu sahabat-sahabat sekalian Jadi ninjanya dari Tokopedia Ya Jadi Jadi pertengkaran ini Atau perdebatan ini Itu sangat biasa ya Di jasa kirim ya Yang penting Kita harus paham ya Proseduralnya di dalam Banyak masalah Baru kita Bisa Menarik benang merah Daripada Sebuah kejadian itu Atau kompulusi yang lebih pas Jadi dia ngantar paket Kurang lebih 4 hari yang lalu Dan 3 hari yang lalu 2 hari yang lalu lah Kurang lebih ya 2 hari yang lalu Ternyata Gak bisa ditembak ya Pali token Ya Terus Baru dia datang Dia marah-marah Kenapa barang saya Gak bisa ditembak Saya lihat Baru dia request pick up ya Dan Kita tembak Akhirnya baru bisa Dia marah-marah Dan berdebat Kenapa barang saya Gak dihubungin Gini-gini Ya Saya malas sebenarnya Malas berdebat dengan seller-seller Yang mempunyai literasi Tentang jualan yang rendah ya Jadi Saya bilangin aja Kalau saya berdebat dengan Anda Nanti ribut jadinya Pak Saya Gak ada kewajiban Untuk Mengambil paket Anda Atau menembak paket Anda Saya tolak juga Gak masalah Kalau di Ninja itu Karena Ninja itu kan sistem klaster ya Jadi itu kan Udah Ketika dia request pick up ya Ya bukan saya yang harus ngambil Ya Yang ngambil ya Intuisi gampang Ya begitu Atau C2C Kalau gak salah ya Pokoknya bukannya tugas kita Kalau itu bukan terdaftar di Apa kita ya Di apa namanya Di Aplikasi kita Sederhananya begitu Di debat begitu Dia malah marah Dan malah Itu bukan urusan saya Makanya saya bilang Saya males debat tadi pak ya Karena saya tahu Ujung-ujungnya Anda Seller-seller goblok lah ya Jadi Jadi seller juga harus pinter ya Paham Aturan Paham juga Proseduralnya Jadi baru ya Jadi Kalau orang-orang Ya Yang mempunyai literasi yang rendah ya Kita kan sulit Untuk berdebat dengan mereka ya Yang penting dalam Suatu Perdebatan Atau suatu peristiwa Atau suatu Kasus Yang Berhubungan dengan Prosedural ya Itu kita harus paham Etikanya Kita harus paham Prosedur-proseduralnya Sehingga Kita dapat menarik Kesimpulan Jadi siapa yang salah Jadi Kepada seller-seller yang goblok Ya Belajar yang lebih banyak ya Karena Di pengiriman itu Banyak sekali trap Banyak sekali hal-hal yang Anda tidak pahami Kalau saya jelasin Nanti Anda akan kaget Dan bagi yang ingin Yang mempunyai toko besar Ya Saya boleh konsultasi Dengan bayaran 10 juta ya Untuk menghindari Anda Rugi ratusan juta Saya bisa Menjamin Bahwa Dengan pengetahuan saya Saya bisa memberi pengetahuan Kepada Anda Yang tidak diajarkan oleh marketplace Bahwa Anda Bisa terhindar Dari rugi Ratusan juta Khusus bagi seller Besar ya Kalau seller kecil Ya Anda tidak punya modal Ya Biar modal pas-pasan Ya belajar sendiri Ya Sekali lagi Seller ada yang pintar Ada yang goblok Tetapi pintar dan goblok Itu adalah suatu Apa namanya Suatu Apa yang namanya itu ya Statement ya Statement ya Kalau dalam bahasa Psikologi itu namanya Statement artinya Dia bisa berubah Kalau kita melakukan Suatu hal Atau berpengetahuan Terhadap sesuatu hal Tersebut Akhir kata ya Wabila Taufik Walaidaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh